Yang lain jangan ambil bagian jika tidak mau Arif Arif tidak sama dengan lebih benar loh Tetapi dengan ketiadaan jalan selain alternatif Betapapun jalan itu paradoks Dan memang benar Fiosapa tidak berjalan di jalan tol Ini berkaitan dengan pertanyaan tentang apa itu paradoks Saya mau cerita agak kebelakang di sebuah pengalaman Saya bertemu dengan salah seorang teman Yang sudah putus asa dengan filsafat Dan karena itu dia memilih tidak lulus kuliah filsafat Dia bilang bahwa filsafat sudah selesai karena penuh paradoks Saya bertanya, mengapa? Maksud saya waktu itu bukan bertanya mengapa paradoks Tapi mengapa dia sepesimis itu jadi seorang pembelajar filsafat Masih muda kok sudah menyerah Sebab filsafat sudah terjebak dengan paradoks-paradoksnya Kata dia Ya dia tidak mengerti arah pertanyaan saya Saya sebenarnya bertanya mengapa kamu harus menyerah Kan tidak harus pertanyaan itu disampaikan dengan jelas Harusnya dia bisa menangkap dengan implisit pertanyaan saya Oke, jadi dia pikir paradoks itu adalah sebuah kebuntuan filsafat Dia terlalu negatif memandang paradoks Dan pantas saja dia tidak lulus Dan semoga Itu bukan karena pilihannya Tetapi memang kedungguannya memandang filsafat Memang hanya Dengan bersikap arif terhadap paradoks Yang pantas melanjutkan bacaan-bacaan filsafat Tanpa kemampuan bersikap arif Jangan ambil bagian dalam tradisi ini Bukan hanya filsafat itu yang mencari kearifan Tetapi membaca filsafat juga perlu kearifan Dan melatih diri untuk menjadi arif Ini mungkin tidak diajarkan dalam mata kuliah membaca Kita ambil contoh Emil Sioran Filosof yang agak jarang dibahas Padahal begitu penting khususnya bagi mereka yang selalu Menyerah dengan alasan paradoks itu Esai-esai Sioran Memang beberapa paradoks Benar Dan saya akan tunjukkan bahwa Paradoks tidak buntu sama sekali Saat Sioran berkata Tidakkah sebaiknya kita bertahan diam Merasakan derita hidup Daripada mencari-cari bentuk untuk menyalurkannya Maka serta-merta itu paradoks bukan Karena ia mengatakannya Namun kalau ia tidak mengatakan hal itu Apakah kita dapat mendengar pikirannya Paradoks Sioran tersebut Bertahan tapi mengatakan Bukan untuk tujuan menciptakan paradoks Dia tidak Untuk mengantarkan kita bicara paradoks Kalau dia tidak menuliskan pikirannya itu Itu baru disebut buntu dan kebuntuan tidak sama Tidak identik dengan paradoks Sioran menuliskannya Dan artinya ia memasuki bentuk Dan ia paradoks Tapi kita jadi tahu pikiran dia Dan setelah tahu kita tidak peduli lagi Dengan paradoksnya ucapan dia itu Karenanya Belajar filsafat Dan bertemu paradoks seumpama Melaju di jalanan dan terantuk polisi tidur Kau perlu bijaksana Kau jangan berhenti sebab polisi tidur bukan tujuan perjalanan kau Bahkan Cioran yang pesimistik itu tidak mengajak kita pesimis Dia mengajak kita untuk tidak melupakan asali kita Sebagai makhluk dalam kutukan eksistensi Maka saya katakan kepada teman saya itu Yang mabuk perjalanan itu Begini saya bilang Kalau polisi tidur kamu pikir sebagai perhentian Maka berbagai paradoks dalam sain dan mungkin juga agama Atau dalam seni Dalam sejarah Tidak hanya filsafat Bagimu juga perhentian Celakalah kamu Tamatlah kamu di perjalanan membaca pemikiran dunia Dan ternyata yang mengalahkan kamu Cuma polisi tidur Kamu memang tidak pantas melakukan perjalanan lagi Ya Jadi dialah orang yang dimabuk perjalanan Bukan dimabuk filsafat Kalau Anda bertanya apa itu paradoks Dan mungkin mengiranya sebagai kata dengan muatan makna negatif Atau paling tidak jebakan filsafat yang tak dapat dihindari Mungkin filosof Perancis Emily Cioran tadi adalah salah satu yang tidak bisa menghindarinya Tetapi mau bagaimana lagi Jika ia menghindari paradoks Ia tidak akan mampu mengatakan kepada kita Mengapa kita harus menciptakan bentuk dan memandangnya sebagai kreativitas Seperti katakanlah penyair menulis puisi Sebab sepanjang ia bersetuju dengan sikap tertutup dalam diri selamanya Itu lebih baik dan itulah kreativitas yang sebenarnya Ia tidak akan mampu menuliskan esainya tentang perasaan lirikalitas itu Atau dalam esai-esai lain dengan paradoks-paradoks lainnya Cioran bertanya Tidakkah sebaiknya kita tetap bersikap intim dengan kekacauan jiwa kita masing-masing Tanpa mencari-cari dan mengusahakan bentuk pengucapannya Macam dalam penulisan puisi tadi Dan dengan demikian seharusnya Cioran sendiri diam dong Jangan mengusahakan menjawab mana yang lebih kreatif Menikmati derita atau menuliskan derita Dan dia menulis Itu artinya dia sendiri ada di dalam bentuk-bentuk pernyataan Tentang hal yang ia katakan seharusnya tidak usah dikatakan Itulah paradoks yang nyata dari Cioran Kita harus menutup mata dengan jari terbuka dalam kasus ini Maksudnya kita tahu itu paradoks Tapi jangan karena itu kita lalu memandang filsafat itu buntu Hingga akhirnya hanya menertawakan filsafat macam Cioran Dan akhirnya lupa dengan pikiran-pikiran dia yang luar biasa Itu atau yang lainnya Kalau anda termasuk penyair yang kini memilih setuju dengan Cioran Tidak menulis dan menikmati derita batin sebagai kreatifitas sebenarnya Itu artinya anda sudah mengambil manfaat juga dari Cioran Dan lupa dengan paradoksnya Sejauh ada manfaatnya Paradoks dapat dilupakan dan bukan unsur pengganggu Apalagi kebuntuan tadi Lagipula Cioran sendiri mengakui bahwa memang Hanya sedikit dari kita yang tidak mungkin Sanggup menampung semua derita batin Dengan tanpa mencari bentuk pengungkapannya Siapakah mereka? Cioran sendiri tidak menjawab Apakah para nabi? Tidak pula Cioran menjawab Mereka akan Toh para nabi itu akan memanjatkan doa kepada Tuhan Dan itu artinya mereka meledakkan juga derita batin mereka Doa adalah bentuk Paradoks dengan demikian benar-benar tidak dapat dihindari Dan biarlah ia menjadi virus dalam penuturan filsafati Yang lain jangan ambil bagian jika tidak mau arif Arif tidak sama dengan lebih benar loh Tetapi dengan ketiadaan jalan selain alternatif Betapapun jalan itu paradoks Dan memang benar filsafat tidak berjalan di jalan tol Ya Saya bersyukur salah satu buku Cioran On the Hide of Despair Telah tiba juga di Indonesia dengan wajah berbahasa Indonesia Terjemahannya jadi di puncak keputusasaan Terjemahan Dutti Mardiansah Penerjemah yang saya kagumi Dan Anda sekalian dapat membaca Dengan lebih mudah untuk melihat dunia Dari jalan-jalan lain yang tidak pernah Anda lewati Mungkin selama ini Anda memakai jalan provinsi atau jalan tol untuk pulang Nah kalau bersama Cioran Anda akan diajak melewati jalan kecil yang melintasi pemakaman, jurang, goa, perkampungan, lereng, hutan, berlumpur atau berbatu Sehingga Anda dapat temukan jalan pulak ke arah dunia dengan lebih jelas Paradoks adalah salah satu jalan yang sebenarnya mengesankan Yang membuat kita terantuk dan kehilangan kantuk Atau terperosok dan menertawakan Jadi mana yang Anda pilih Di mabuk perjalanan atau di mabuk paradoks Saya harap Anda tidak Menjadi orang yang seperti teman saya itu Ya demikian Memang hanya halaman depan yang cepat lumung dan roti-roti tempe-tempean Memang hanya halaman depan